Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari sekelumit tadi pembahasan tentang fobia Ada yang menarik menurut saya Dan ini sebenarnya menjadi tamparan untuk kita semua sebagai orang Islam Bahwa ternyata fobia terhadap Islam itu Tidak serta-merta melibatkan hanya orang non-muslim Tapi ternyata membuka peluang kepada orang-orang muslim itu sendiri Bahwa dia fobia terhadap agamanya sendiri Maka kemudian saya teringat bahwa Ini kan kalau kita usut ini kan sebenarnya pada karakter Ini saya sedikit mengkritisi Selama ini mungkin kalau kita melihat atau menempatkan karakter Yahudi Posisi Yahudi itu kan seakan-akan kita membebaskan diri bahwa kita ini sudah bersih Orang Yahudi salah Orang Yahudi memiliki karakter seperti ini Tapi ternyata kemudian saya melihat bahwa memang ada karakter-karakter Yahudi itu Yang memang melekat dalam diri kita sebagai orang Islam Makanya sebenarnya melihat Yahudi itu jangan hanya sekedar fisiknya Tetapi pada karakter Maka itulah kemudian Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang karakter Yahudi itu Sebenarnya bukan untuk Yahudinya Tetapi untuk kita ini sebagai orang Islam Di beberapa ayat kan Yahudi itu kan didominan dengan sifat Suka menjatuhkan orang, menutalimi, membuat tipu daya dan semacamnya Jadi saya rasa ini sebenarnya bukan sebagai pertanyaan Mungkin sebagai renungan Tapi saya akan sedikit menyisikan pertanyaan Kira-kira apa sikap kita ini sebagai orang Islam Sebenarnya bukan untuk lepas dari karakter ini Karena memang kan sulit Paling tidak tahapan-tahapan yang bisa merubah karakter kita ini Agar Islam itu betul-betul mulai dari pemaknaan Dari arti kata sampai pengamplikasian itu betul-betul kita Islam Jangan sampai karakter Yahudi itu memang ada dalam diri kita Saya rasa demikian Ustaz Jazakallah Baik, jadi sangat benar sekali bahwa ketika Al-Quran menyampaikan kelompok orang Maka fokusnya itu ada pada kalakernya Dan bukan pada kelompoknya itu Ini cerita Musa dan Fir'aun juga itu kan Kita jangan fokus kepada Ramsis II saja Tapi perilakunya kenapa sampai disebutkan dalam Al-Quran itu Nah orang-orang Yahudi juga banyak dikritik di dalam Al-Quran Nah pertanyaannya kenapa banyak orang Yahudi Karena memang Yahudi dan Islam itu kan Semacam Islam itu datang untuk melanjutkan Menyempurnakan Mesej risalah Nabi Musa Karena Nabi Musa itu membawa risalah Tauhid dan syariah sekaligus Taurat itu syariah, hukum Datanglah kemudian Rasulullah membuat Al-Quran dan syariah Islam Maka seringkali seolah-olah ada hubungan yang dekat Maka ketika misalnya Allah mengeritik orang Yahudi dalam Al-Quran Apakah kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik Sedangkan kamu lupa diri sendiri Nah ini kan seolah-olah kepada orang Yahudi Tapi Al-Quran itu untuk kita Maka pelajarannya adalah kita diingatkan yang satu berlaku seperti itu Nah ini yang pertama Lalu kembali kepada tadi Gimana cara agar kita bisa lebih sempurna dalam berislam Saya kira kembali kepada mindset Cara kita memahami Islam itu sendiri Ada satu penjelasan yang bagus sekali dari Ustadz Hidayat Waktu kemarin di Amerika Mengatakan bahwa Islam itu kan Kalau kita melihat Itu ada pada tiga kata pokok Yang pertama adalah Islam itu sendiri Aslam ayuslimu Islam Yang kedua silm Salim ayaslimu silmun Yang ketiga salamun Nah Islam itu adalah pintu besarnya Dan orang yang mau masuk pintu besar itu harus beriman dulu Maka disebut Tapi kalau masuk pintu besar Belum tentu dia menjalankan Islamnya secara keseluruhan Maka diperintah lagi oleh Quran Siapa yang amanu disini? Yang sudah masuk pintunya tadi itu Wahai orang-orang yang beriman Maksudlah kamu ke dalam silm ini Ke dalam Islam ini secara sempurna Apa ini Islam dalam kata silm? Itu empat Yang pertama akidah Maka akidah harus benar Kalau seorang muslim Akidahnya harus dibenarin Jangan sampai Dia sudah menjadi seorang muslim Tapi kesyirikan-kesyirikan itu masih Betul-betul mendominasi Mentalitasnya, kejiwaannya Yang kedua adalah ibadah-ibadah Ada ritual yang kita lakukan Tapi yang ketiga adalah mu'amalat Ya mu'amalat Bagaimana kita berbisnis Bagaimana kita berpolitik Bagaimana kita membangun rumah tangga misalnya Bagaimana macam-macam Ini mu'amalat semua Dan jangan sampai kita merasa bahwa itu bukan bahagian dari Islam Karena kalau kita merasa itu bukan bahagian dari Islam Berarti kita nggak mengambil silm itu Nah tapi yang keempat ini akhlak itu Jadi ada akidah, ada ibadah, ada mu'amalat, ada akhlak Nah kalau seempat-empatnya ini bisa kita usahakan semaksimalnya Maka itulah tadi Itu akan terjadi Nah kalau keempatnya ini bisa kita tegakkan Maka itulah kemudian akan menghasilkan salamun Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan Kenapa terkadang orang Islam masih dipertanyakan Orang Islam kok tidak ada salamnya Tidak ada salam, tidak ada peace Tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman Ya karena dari empat ini kita nggak ambil semuanya Ya mungkin akidah kita beriman kepada Allah Lalu kita sholat Tapi benar nggak kita cara berdagangnya Agak begitu Nah kita berdagang juga merasa berdagang secara Islam Tapi kita akhlaknya perilaku kita kepada manusia juga nggak benar Nah akhirnya nggak mendatangkan peace Nah itu, jadi ini penting sekali Ini caranya untuk kita bisa menjadi Muslim yang lebih baik Insya Allah kita usahakan untuk semaksimal mungkin Menjadi Muslim yang kafa itu Kata kafa ini kan tidak sederhana Allah wa'ala Silahkan Siapa lagi? Bu Aida ya silahkan Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai dan sahabat-sahabat vila semuanya Ya ini Pak Kiai dengan kondisi yang akhir-akhir ini Dengan pada resolusi PBB tentang anti-Islamphobia ya Ini justru makin marah gitu loh Pelecehan-pelecehan terhadap Islam sendiri Kita cukup rehatin Dan kami sendiri melihatnya di Indonesia Jadi banyak perda-perda yang Islam yang banyak tereliminasi Hal-hal seperti ini Dan ini terjadi di negara Muslim besar di Indonesia Kami sendiri melihatnya Tidak untuk saat ini mungkin belum terasa Tapi ketika nanti anak keturunan kami gitu ya Jadi kami sangat prihatin Bagaimana Pak Kiai Kami sendiri ingin sekali menjadikan Islam Sampai akhir hayap kami kafah Tetapi lingkungan kami Nah ini untuk memfilter bagaimana Ini kan sudah mulai banyak Istilahnya aliran-aliran yang liberal Yang tadias Yang mungkin secara syariat Islam sangat bertolak belakang Dan Rasulullah sendiri juga sudah menginsyaratkan Ada beberapa aliran bahkan Tapi kami sendiri ingin memaknai Kami ingin bagian dari Tentunya Islam Sunnah wal Jamaah Nah ini ada beberapa Akhir-akhir ini yang mengatakan Dia cukup ahli sunnah Tapi tidak berjamaah Nah ini mohon maaf Kiai mungkin dari kacamata Kiai Bisa menginformasikan ke kami Yang kurang paham ini gitu Demikian Pak Kiai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Ibu Ida tadi waktu lagi bicara itu ada telpon masuk Tapi intinya adalah begini Kita sering mendengarkan dan membaca informasi-informasi Keadaan negara kita dan masyarakat kita Dan umat Islam kita di Indonesia Dan banyak keluhan-keluhan yang terjadi Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Semua hal-hal yang Yang undesirable Yang tidak kita inginkan Itu kadang terjadi juga Karena kita menjadi bahagian darinya Dan oleh karenanya saya kira Lihat ke depan Dan tanyakan kepada diri sendiri Apa yang bisa kita lakukan untuk merobak itu Dan kita tidak hanya bisa mengakumulasi Membesarkan rasa amarah saja Tapi kemudian amarah itu tidak menjadi Sebuah motivasi untuk melakukan perubahan Maka saya kemudian mengingatkan kepada teman-teman kita Bahwa mari ketidakpuasan Bahkan-bahkan mungkin kemarahan Itu dirubah menjadi sebuah kekuatan Untuk melakukan perubahan Ke arah yang lebih baik Salah satu diantaranya Kalau misalnya ada keluhan-keluhan kepada Otoritas atau pemerintahan yang Apakah itu legislatif Ataupun eksekutif Maka silakan Adakan masa tertentu Dimana ada pergantian itu Ada pemilihan itu Terkadang memang tidak mudah Karena aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemilihan misalnya itu Sudah dilindungi Sedemikian rupa dengan Perundang-undangan Salah satu diantaranya yang sering kita baca itu adalah Bagaimana seorang calon presiden Harus dihukum oleh 20% Yang tentunya ini sudah jelas-jelas Mengarah kepada hanya partai-partai tertentu Yang punya kekuatan Nah ini semua adalah bagian dari tantangan Atau mungkin saya memakai kata ujian Ujian bagi umat Islam untuk kemudian Membangun sebuah motivasi yang lebih tinggi Agar membawa perubahan Melakukan perubahan itu Mungkin adalah Tau-tau-tau yang bisa Menggerakkan dengan cara-cara yang bijak Yang hikmah yang tidak kemudian melakukan Pengurusakan dan penentangan Kepada aturan-aturan yang sudah ada Sebab kalau misalnya melakukan hal-hal yang Bertentangan dengan aturannya ada Justru terkadang akan ada feedback yang negatif Yang terjadi kepada kita Dan oleh karenanya Lakukan semua cara-cara yang Yang hikmah Cara-cara yang konstitusional Cara-cara yang benar Sampai terjadi perubahan ini Tapi satu hal Jangan pernah berputus asa Jangan pernah terhenti Dan selalu bangun optimisme Bahwa pada akhirnya Insya Allah Kalau kita yakin dengan Allah Kebenaran itu akan pasti Jaya dan menang Kapanpun itu Biarlah Allah yang menentukan waktunya Baik Pak Faisal silahkan Assalamualaikum Ustaz Memang ada program Bimbingan terhadap Mu'alaf Untuk yang biar mencegah Hal-hal tersebut Tidak terlalu lagi Jadi misalnya ada Mu'alaf Tetap Kalau di Indonesia kan ada Kayak dulu Almarhum Kostevan itu Yang MCI tuh Apakah Di Nusatara Foundation Atau NGO-NGO Muslim lain Di Amerika ada Melakukan Bimbingan terhadap Mu'alaf itu Itu pertama Kemudian yang kedua Oh iya Menurut saya Yang perlu jadi perhatian Yang terjadi di Sweden Adalah sama Belanda Pembakaran itu Itu Menurut saya Perupakan pancingan saja Ustaz Pancingan Bagaimana respon Umat Islam Karena memang Mereka melihat Umat Islam ini Kondisi lemah Jadi Apakah Ada yang istilahnya Langsung ambil jalan pintas Dengan anarkis Segala macam Mereka Pemancingan saja Jadi bagaimana Respon Umat Islam Jadi Apakah Nanti ada Umat Islam yang Sumbu pendek Atau apa gitu Jadi Menurut saya sih Kemudian Yang ketiga Ini mungkin Di luar topik Tapi Berhubungan juga Dengan Nusatara Foundation Itu Ustaz Apakah Sering juga Melakukan Kolaborasi Dengan Doktor Sabil Ahmad Dari Illinois Yang Apa itu Namanya Dia Lembaganya Game Peace Project Dia Seorang Doktor Itu juga Ulama Yang Dari Pakistan Kalau tidak Salah Apakah Sering Dari Nusantara Foundation Melakukan Kolaborasi Dengan beliau Terima kasih Assalamualaikum 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 Baik Jadi yang pertama Tentang Nusantara Foundation Dan Pembinaan Mu'alaf Nusantara Foundation Ini sebenarnya Berdiri Cita-cita awalnya Adalah Mendirikan Mu'alaf Center Dan itu Cita-cita besar Pertama Daripada Nusantara Foundation Didirikan Karena waktu itu Saya sendiri Banyak murid-murid Mu'alaf Di kota New York Yang masuk Islam Bersama saya Sehingga Saya merasa Perlu ada Pembinaan khusus Dan bukan hanya Pembinaan khusus Tapi ada Center Atau pusat Pembelajaran Bagi mereka Maka saya Mendirikan Kemudian Nusantara Foundation Sekitar 3 tahun Kita berusaha Untuk Mengwujudkan Mu'alaf Center Itu gak terjadi Sampai tahun 2018 Saya ditawarin Properti Di Connecticut Yang sekarang Kita justru Bangun pesantren Jadi dalam pesantren Itu nanti Akan ada Mu'alaf Center Atau pembinaan Mu'alaf Tapi Sampai Tahun-tahun terakhir Sebelum kita Terlalu fokus Kepada pesantren ini Kita ada Kelas-kelas Susu mu'alaf Dan di beberapa Masjid juga Demikian ada Penanganan mu'alaf Walaupun belum maksimal Jadi itu ada Karena memang kita sadar Bahwa mu'alaf ini Ada dua kemungkinan Kalau tidak dibina Secara baik Ada yang kembali Ke dunia lama Dalam artian Tidak harus Tidak harus murtad Tapi karakternya Perlakunya Kembali lagi Ke karakter lama Minum-minum Kenaik klub Macam-macam Tapi tetap Bangga dengan Islam Nah ini harus kita bina Atau sebaliknya Tiba-tiba jadi keras Atau jadi ekstrim Karena semangatnya tinggi Tidak dibarengi oleh ilmu Nah ini juga jadi bahaya Maka memang penting sekali Untuk pembinaan mu'alaf Nah kalau Pembakaran akuran Dan pancingan itu Boleh saja Dari dulu pun selalu Kita mengatakan begitu Tapi kita dapatkan bahwa Ternyata memang Terekspresi Semacam kebencian Dari orang-orang tertentu Walaupun saya tidak Mengatakan bahwa itu Adalah penggambaran Negara Sweden Tapi ada orang-orang tertentu Memang begitu benci Kepada agama ini Dan Quran dilihat Sebagai sumber Daripada agama ini Fondasi daripada agama ini Maka ini penting Untuk mereka ingin Bumi hanguskan Dan ini kesalahpahaman Karena disangkanya Dengan membakar Al-Quran itu Seolah-olah Kemudian ajaran Islam Akan semakin Menurun Ternyata Al-Quran itu Ada di hati orang-orang Islam Ada di kepala orang-orang Islam Ada dalam menyawah Dan nafas Orang-orang Islam Nah itu Tidak akan bisa Terhapuskan Jadi Bisa sebagai pancingan Tapi saya melihatnya juga Sebagai ekspresi kemarahan Kepada agama ini Dan kepada umat Islam Yang apalagi Dalam konteks dunia barat Yang semakin maju Yang tidak bisa lagi Terhalangi Di Sweden itu Sudah sekitar 6% Atau 7% Menurutnya beragama Islam Banyak dari Turki memang Makanya mereka bakal Al-Quran di depan Kedutaan Turki Jadi bertambah terus Di Inggris Islam bertambah terus Sudah sekitar 5% Demikian juga di Perancis Di Jerman Di Amerika juga demikian Terus menerus tumbuh Dan ini Menjadikan mereka yang ada kemarahan Semakin marah Yang takut Semakin ketakutan Makanya salah satu tugas kita adalah Mengurangi kemarahan dan ketakutan itu Da'wah kita itu Tujuannya memang mudah-mudahan diberikan hidayah Tapi tujuan antara Sebelum mendapatkan hidayah itu adalah Mengurangi rasa takut dan kemarahan itu Makanya dialog-dialog antara agama Yang kami lakukan itu Salah satu adalah Mengurangi kemarahan itu Meredah Meredahkan Agar redah Kesalahpahaman Baik Itu yang kedua Yang ketiga Ahmad Sabil ini kan tinggal Dekat Chicago Di daerah Illinois sana Dan dia memang menjadi bahagian Dari Islamic Circle of North America Iqna namanya Iqna pakai C Dia bukan dari Pakistan Dia adalah keturunan India Dia itu dokter sebenarnya Jadi dokter Untuk fisik ya Physician Tapi dia memang hafal Quran Dan juga hafal banyak Tentang Bible Dan kitab suci yang lain Anaknya pintar Masih muda Dan saya pernah wawancara di Youtube Kita di Shamsi Ali Dan kami dekat Kami selalu komunikasi Dan organisasi yang Namanya Iqna ini Kebetulan Kantor pusatnya ini Dekat dengan masjid kami Di sini Dekat dengan rumah kami Di sini Dan baru bulan lalu Kami mendapat penghargaan Dari Islamic Circle of North America Dalam bidang Dalam bidang service Pelayanan komunitas Jadi saya dekat Walaupun tidak ada Kolaborasi secara formal Tapi kami selalu komunikasi Dan kerja secara dekat Baik Masya Allah Saya sangat bersyukur Bisa Baik Alhamdulillah Pertanyaan Kami Memang beberapa hari ini Respon terhadap Pembakaran Al-Quran ini Menimbulkan berbagai Aksi Di beberapa Kalau kami di Makassar ini Ada aksi juga Membakar foto Dari pembakarnya Saya lupa Saya juga tidak ingat Nomanya siapa Tapi Menimbulkan pernataan Kepada Ini secara pribadi Respon yang paling baik Sebenarnya Saya kadang berpikir Ini Sikap Paling Allah Ridho Terhadap Tentu kita marah Kita sedih Kita kecewa Tapi Yang paling tepat Secara individual Kita Secara kami Di Makassar ini Atau di Indonesia secara umum Yang paling tepat Yang paling Dekat dengan sunnah Kami coba Merenung-erenungi Dari sunnah Kira-kira Yang Sekali begini Yang Peristiwa yang mana Yang Dihadap Yang mirip Dengan Di masa Nabi S.A.W. Yang lebih tepat Yang lebih Efek Yang Yang Itu yang Intinya Bagaimana Yang lebih dekat Dengan ridha Allah S.W.T Ini mungkin Yang kami Mau tanyakan Sebenarnya Ada tadi Gambaran-gambaran Karena mungkin Di tempat Di negara Asing Di sana Mungkin ada Langkah Atau Respon tersendiri Ketika Diajak Ngumpul Rame-rame Pergi Membakar Saya berpikir Bertanya-tanya Apakah Ini respon Yang paling tepat Dan ketika Ada kemudian Kampanye Yang mengatakan Bahwa Kalau kita Diam Dan tidak Ikut Seakan-akan Kita tidak cinta Al-Quran Tidak cinta Kepada Allah Jadi Saya bertanya-tanya Kepada diri saya Apakah Saya ketika Saya tidak Ikut itu Apakah Rasa Sensitifitas Terhadap Islam Dan Al-Quran Ini Begitu Mungkin Apa yang kami Tanya Jadi Respon Jadi respon Kita itu Pertama Tentu Harus Selalu Merujuk Kepada Al-Quran Dan Apa yang Diajarkan Mana yang Boleh Mana yang Tidak Lalu Kemudian Kalau kita Sudah Menemukan Mana yang Boleh Kita Lihat lagi Apakah Sesuai Dengan Situasi Dan Keadaan Yang ada Atau Tidak Karena ada Yang boleh Tapi Tidak Sesuai Tidak Wajar Walaupun Dia boleh Tapi Tidak Wajar Dan Yang ketiga Yang terpenting Itu Jangan Sampai Kemudian Apa yang Kita Lakukan Itu Ditimbang Apakah Justru Akan Menjadi Solusi Atau Justru Akan Menambah Permasalahan Ini Juga Harus Kita Pikir Karena Islam Itu Antara Manfaat Dan Toler Selalu Kita Imbang Timbang Antara Manfaat Dan Toler Yang Terjadi Ketika Kita Melakukan Aksi Atau Reaksi Kepada Sesuatu Saya Kira Misalnya Tadi Ada Demo-demo Yang Terjadi Itu Boleh-boleh Saja Boleh-boleh Saja Tapi Satu Hal Yang Harus Betul-betul Diperhatikan Jangan Sampai Demo Itu Kemudian Justru Menumbuh Suburkan Emosi Yang Kemudian Tidak Terkontrol Dan Membawa Kepada Hal-hal Yang Destraktif Merusak Berarti Itu Sudah Mengarah Kepada Yang Lain Itu Sudah Sebaliknya Apa Yang Kita Inginkan Kita Ingin Solusi Menambah Permasalahan Dan Oleh Karenanya Misalnya Waktu dulu Nabi Muhammad Pernah digambarkan Punya sorban Ada Bomb Waktu Dalam Sorban Oleh Seorang Jurnalis Dari Denmark Itu Kan Ada Sampai Membakar Gedung Di Libanon Ada Membunuh Biarawati Di Nigeria Ada Kemudian Membunuh Pegawai UN Di Afghanistan Dan Ada Kekerasan-kekerasan Yang Lain Kami Di Kota New York Itu Demonstrasi Besar-besaran Empat Ribuan Orang Di Depan PBB Kita Jumatan Solat Jumat Di Depan PBB Lalu Kemudian Kita Minta Waktu Kepada Konsul Jenderalnya Denmark Untuk Kita Ketemu Ini Cara Kita Demo Tapi Dengan Sangat Peaceful Memperlihatkan Bahwa Anda Yang Menuduh Nabi Itu Keras Membunuh Tapi Kita Justru Tersenyum Cara Yang Terbaik Adalah Itu Untuk Menampilkan Bahwa Kita Tidak Suka Apa Terjadi Dengan Cara Yang Diajar Oleh Islam Dan Kemudian Sesuai Dan Tentunya Selanjutnya Adalah Jadikan Kemarahan Kita Ini Saya Katakan Marah Orang Islam Bukan Marah Tidak Bisa Marah Tapi Kalau Kita Marah Kemarahan Kita Itu Ditekan Karena Al-Quran Tidak Mengatakan Dan Orang Yang Tidak Marah Marah Tapi Ditekan Tekan Itu Maksudnya Apa Tidak Diekspresikan Secara Destraktif Secara Merusak Jadi Jangan Kita Marah Kita Bawa Bensin Bakar Rumah Orang Mata Itu Walaupun Kita Marah Maka Kemarahan Kita Ini Itu Kita Alihkan Menjadi Sebuah Kekuatan Motivasi Untuk Lebih Mendakwakan Lagi Agama Ini Bagi Kami Di Amerika Kemarahan Kami Kami Jadikan Bahwa Ternyata Kami Harus Melakukan Yang Lebih Banyak Lagi Kami Harus Melakukan Yang Lebih Baik Lagi Kami Harus Melakukan Sesuatu Yang Lebih Profesional Lagi Itu Yang Cara Saya Kira Dirito Dua Umar Dan Ternyata Allah Memberikan Hidayah Kepada Umar Bin Khattab Jadi Kalau Ternyata Allah Memilih Khattab Karena Doanya Rasulullah Padahal Dua-duanya Jahat Sekali Sebelum Umar Menjadi Islam Jahat Sekali Jadi Didoakan Mudah-mudahan Allah Buka Hati Mereka Saya Kira Begitu Baik Siapa Ini Ibu Murni Sekarang Silahkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz Ya Kami doakan Semoga Ustadz Selalu sehat Walafiat Di sana Dan kami Bersyukur Ustadz Tidak Kapabilitas Kemampuan Untuk Menjelaskan Tentang Islam Kepada Kaum Kufar Di sana Baik Yahudi Mumpun Nasora Nah Tadi Juga Saya Mendengar Bahwa Caranya Kita Jangan Memviralkan Lagi Mereka Membakar Al-Quran Ini Yang kedua Saya juga Membaca Tulisan Ustadz Tentang Itu Yang Mereka Bakarkan Cuma Simbol Al-Quran Kita Isinya Maksudnya Isinya Di sini Selalu Dijaga Allah Dan Berjaga Mengat Yang Yang Saya Lihat Di sini Itu Oknum Meskipun Mereka Direstri Oleh Pejabatnya Membakar Al-Quran Itu Jadi Itu Jelas Oknum Orang Kafir Jelas Bagi kita Melihatnya Ustadz Bahwa Kitab Al-Quran Itu Tidak Ada Sedikit Penkeraguan Menjadi Petunjuk Bagi Orang-orang Bertakwa Disampaikan Ayat 2 Yang Ingin Saya Tanyakan Ustadz Mereka Bakar Al-Quran Tetapi Ada Yang Terjadi Di Negeri Di Satu Negeri Malah Isi Al-Quran Itu Yang Mereka Purandakan Maksudnya Mereka Tukar Ayatnya Itu Jelas Orang Muslim Yang Berpaham Sekuler Saya Ingin Tanyakan Ustadz Bagaimana Ustadz Mohon Penjelas Pencerahannya Di Sini Tentang Seseorang Yang Membakar Al-Quran Yaitu Fisiknya Dan Yang Merusak Isi Al-Quran Itu Bagaimana Ustadz Mempencerahnya Daza Kholafairan Ustadz Baik Jadi Saya Tidak Mengatakan Bahwa Kita Tidak Perlu Protes Atas Pembakaran Fisik Al-Quran Walaupun Kita Harus Yakin Betul Bahwa Al-Quran Itu Tidak Akan Bisa Dirusak Karena Itu Keyakinan Kita Dari Al-Quran Sendiri Yang Jadi Al-Quran Sebagai Petunjuk Yang Ditorunkan Itu Tidak Akan Pernah Bisa Dirusak Oleh Siapapun Orang Bisa Membakar Seribu Buku Tapi Al-Qurannya Tidak Akan Terbakar Makanya Kalau Kita Melihat Surah Al-Baqarah Ketika Allah Mengatakan Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin Kata Zalika Itu Isyara Lil Baid Artinya Itu Tapi Coba Baca Semua Terjemahan Al-Quran Dalam Bahasa Apapun Tidak Ada Terjemahan Zalika Dengan Itu Semuanya Ini Inilah Kitab Tidak Keraguan Di Dalamnya Kenapa Zalika Diterjemahkan Dengan Ini Karena Allah Ingin Mengatakan Bahwa Al-Quran Secara Buku Itu Di Sana Itu Tapi Secara Petunjuk Di Sini Ada Dalam Hati Kita Ada Di Akal Kita Ada Dalam Darah Daging Kita Ada Dalam Kehidupan Kita Maka Tidak Akan Pernah Bisa Dirusak Al-Quran Itu Selama Orang Islam Kemudian Masih Memiliki Al-Quran Itu Al-Quran Tidak Rusak Dan Islam Akan Selalu Ada Dalam Hati Orang Islam Hanya Saja Ada Orang Islam Kemudian Yang Mengeluarkan Al-Quran Dari Dirinya Sendiri Kembali Kepada Poin Kedua Tadi Itu Dimana Ada Orang Islam Sendiri Yang Kemudian Konten Isi Petunjuk Dari Al-Quran Itu Kemudian Yang Berusaha Untuk Berusaha Tapi Mereka Tidak Mampu Berusaha Untuk Dipadamkan Al-Quran Yuriduna Itu Tidak Spesifik Disebutkan Yuridul Kafiruna Atau Orang-orang Kafir Ingin Memadamkan Tapi Hanya Yuriduna Liutfi'u Allah Itu Maka Kata Ketiga Mereka Ingin Siapa Mereka Itu Bisa Non-Muslim Bisa Juga Muslim Karena Mereka Berusaha Untuk Memadamkan Itu Dengan Cara Apapun Dan Oleh Karenanya Kewajiban Kita Adalah Selalu Mengingatkan Dan Da'wah Itu Bukan Hanya Kepada Non-Muslim Saja Terkadang Da'wah Itu Mohon Maaf Seringkali Teman-teman Kita Di Indonesia Mengatakan Susah Betul Bisa Berda'wah Di Berda'wah Di Indonesia Tapi Mohon Maaf Terkadang Berda'wah Di Tengah Non-Muslim Lebih Berat Kenapa Karena Sudah Merasa Lebih Tau Saya Sudah Muslim Kok Dari Nenek Moyang Saya Sudah Muslim Siapa Anda Yang Mengajar Begitu Tapi Kalau Di Sini Begitu Orang Amerika Terbuka Akalnya Langsung Terima Tinggal Kewajiban Kita Bagaimana Buka Akal Mereka Dengan Izin Allah Jadi Saya Kira Tanggungjawab Kita Untuk Saling Mengingatkan Ini Semua Ayat Motivasi Kepada Kita Saling Menjaga Sebagai Orang Islam Tadi Itu Agar Jangan Sampai Justru Kita Kemudian Acu Apalagi Kemudian Menjadi Bahagian Dari Orang Yang Fobia Kepada Agama Yang Kita Akui Sebagai Agama Kita Sendiri Mudah Tidak Ini Ada Empat Orang Lagi Mudah Ini Saja Mungkin Hanya Empat Saja Yang Selanjutnya Adalah Uswa Silahkan Uswa 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 Silahkan Kalau Enggak Kita Pindah Kepada Ani Ibu Ani Keliatannya Kalau Enggak Terima Kasih Ustaz Saya Ani Ustaz Dari Tangerang Di Sini Pagi Ya Terima Kasih Saya Diberikan Kesempatan Hadir Dalam Kegiatan Ini Dan Kemudian Mungkin Saya Memiliki Beberapa Dua Dua Saja Sebetulnya Yang ingin Saya Sampaikan Dalam Pertemuan Ini Yang Pertama Terkait Dengan Tadi Yang Saya Catat Dari Penyampaian Yang Disampaikan Ustaz Kepada Kami Tentang Ketidak Adilan Ustaz Dari Mungkin Non-Muslim Dalam Hal Ini Atau Boleh Dibilang Kafir Nggak Boleh Ustaz Ya Non-Muslim Aja Kayaknya Kalau Itu Menurut Saya Itu Bahasa Al-Quran Kenapa Nggak Boleh Kalau Di Indonesia Jadi Masalah Soalnya Ustaz Jadi Saya Rasa Tentang Ketidakadilan Itu Suatu Hal Yang Menurut Saya Sifatnya Permanen Bagi Mereka Dalam Berbagai Lini Saya Ini Seorang Nirolog Ustaz Dan Sekali Dua Kali Setahun Saya Ikut Komuniti Kongres Di Eropa Dan Di Australia Dan Sekali Setahun Saya Pasti Berkunjung Kesana Menampilkan Paper Dari Kita Dan Saya Selalu Mengalami Rasa Dan Mungkin Sebetulnya Rendah Kepada Kita Apalagi Orang Islam Asia Berjilbab Itu Mungkin Kasta Paling Rendah Dalam Hidup Mereka Jadi Mengharapkan Keadilan Dari Kaum Kafir Menurut Saya Utopia Saja Jadi Sampailah Dunia Ini Nanti Kiamat Itu Tidak Akan Pernah Ada Karena Memang Keinginan Iblis Adalah Menjauhkan Kita Dari Jalan Allah Dan Saya Rasa Apapun Tindakan Tindakan Diambil Oleh Orang Kafir Untuk Menjatuhkan Kita Itu Adalah Bagian Dari Ujian Allah Terhadap Keimanan Kita Apakah Dengan Kondisi Itu Kita Akan Berubah Atau Kita Tetap Istikomah Di Dalam Islam Nah Yang Kedua Yang Saya Catat Dari Ustadz Tadi Adalah Tentang Kondisi Kita Sendiri Ustadz Umat Islam Yang Memang Kualitasnya Itu Kalau Pakai KW Mungkin Kita KW 16 Kayaknya Ustadz Jadi Apalagi Di Indonesia Ustadz Mungkin Kalau Teman-teman Di Luar Berpegangan Pada Islam Lebih Kuat Karena Memang Sekitarnya Lebih Keras Jadi Kalau Lebih Keras Biasanya Kita Kediri Kita Sendiri Juga Lebih Kuat Melekatnya Tapi Kalau Di Indonesia Kalau Ini Yang Kualitas 16 Di Sini Yang Ber Islam Tapi Juga Tidak Sholat Misalnya Pasien-pasien Kalau Saya Tanya Bangun Pagi Jam Berapa Jam 6 Jam 6 Sudah Lewat Sebulannya Kan Begitu Kira-kira Jadi Saya Kira Mungkin Memang Dakwahnya Lebih Diarahkan Ke Internal Kita Ustadz Yang Memang Kualitas Keislamannya Itu Buruk Walaupun Sekarang Mungkin Ada Kegebiraan Karena Kita Sekarang Sudah Bangga Punya Anak-anak Yang Bisa Menghapah Quran Sudah Banyak Sekolah-sekolah Islam Yang Tidak Lagi Menjadi Direndahkan Kalau Dulu Kita Malu Masuk Sekolah Islam Maunya Masuk Sekolah Kristen Tapi Sekarang Sudah Bangga Sudah Bangga Punya Anak Yang Mau Masuk Pesantren Itu Juga Bagian Dari Kemajuan Tapi Di Lain Sisi Kondisi Umat Kita Sangat Menurut Saya Sangat Buruk Ustadz Kebetulan Saya Bekerja Di Kelompok Diskusi Khusus HIV Itu Luar Biasa Misalnya Di Tempat Yang Sederhana Kelurahan Ciputat Misalnya Itu kan Mirip Kampung Itu Penderita HIV Dan Sebagian Besar Adalah Orang Muslim Itu Ribuan Pertahun Itu Kunjungan Baru Itu Ribuan Sebulan Saja Bisa 1.500 2.000 Itu kan Menunjukkan Betapa Kita Sendiri Tidak Dekat Dengan Islam Jadi Mungkin Dari Segala Lini Kita Yang Ada Di Sini Punya Kewajiban Berdakwah Kepada Keluarga Kita Kepada Orang-orang Di Sekitar Kita Yang Beragama Islam Sama Dengan Kita Dan Tantangan Mungkin Di Sana Jadi Kalaupun Misalnya Sepanjang Hayat Kita Akan Menghadapi Ketidak Adilan Dari Orang-orang Kafir Tapi Selama Kita Menjadi Muslim Yang Kafah Insyaallah Itu Tidak Menjadi Persoalan Mungkin Itu Dari Saya Ustaz Poin Yang Kedua Saya Setuju Sekali Bahwa Prioritas Dalam Da'wah Itu Kan Harus Melihat Kepada Sikon Masing-masing Kita Di Indonesia Terkadang Kalau Kita Mendengarkan Berita Misalnya Saya Menulis Atau Membuat Video Tentang Seseorang Yang Masuk Islam Semua Berteriak Di Indonesia Itu Luar biasa Gembira Kita Tentu Kita Wajar Bergembira Ada Saudara Kita Yang Diberikan Hidayah Oleh Sampai Dimana Kita Sendiri Mengambil Islam Itu Secara Serius Ini Orang Yang Baru Masuk Islam Sudah Belajar Sungguh Sungguh Sudah Faham Yakin Dan Insya'Allah 90% Lebih Kalau Boleh Saya Mengetahkan Begitu Insya'Allah Akan Punya Komitmen Untuk Menjalankan Islam Dengan Sungguh Sungguh Karena Betul-betul Sudah Sadar Sementara Kita Mungkin Karena Comfort Zone Tadi Itu Zona Nyaman Dimana Kita Hidup Menjadikan Kita Islam Taken For Granted Jadi Jaminan Begitu Saja Kita Lahir Dari Ibu Dan Bapak Muslim Seolah Kunci Syurga Sudah Dikantung Kita Dan Oleh Karenanya Saya Kira Masing-masing Kita Melihat Sikun Dan Kalau Kita Melihat Sejarah Rasulullah Sallam Beliau Dalam Berdakwa Itu Ingatkan Kepada Keluargamu Yang Lebih Dekat Dulu Ini Kan Masih Bisa Berlaku Sekarang Keluarga Terdekat Kita Keluarga Dari Anak Anak Kita Pasangan Kita Atau Keluarga Dekat Kita Sepupu Angkel Paman Tante Lalu Keluarga Keluarga Kesepuan Orang Sulawesi Saling Menjaga Keislamannya Demikian Jawa Dan Ada Keluarga Kebangsaan Orang Indonesia Saling Mengingatkan Dulu Jangan Sampai Kemudian Kita Bercita Kita Ingin Pergi Ke Jepang Berdakwa Kita Pergi Ke Amerika Berdakwa Ke Eropa Berdakwa Tapi Kemudian Kita Tidak Sadar Bahwa Di Samping Rumah Kita Sendiri Bahkan Dalam Rumah Kita Sendiri Ada Tanggungjawab Dakwa Besar Yang Harus Kita Lakukan Saya Sangat Yakin Sekali Kalau Umat Islam Ini Mengambil Islam Ini Secara Sungguh Sungguh Dan Ini Semua Dengan Da'wah Mengambil Islam Ini Secara Sungguh Sungguh Maka Itulah Yang Kemudian Akan Menjadi Sebuah Kekuatan Yang Paling Dahsyat Dalam Merubah Dunia Ini Kepada Islam Bukan Karena Kami Yang Cerama Di Amerika Tapi Orang Islam Yang Ada Di Dunia Islam Melakukan Perubahan Yang Menjadi Muslim Yang Baik Dan Benar Insya Allah Ini Yang Kemudian Akan Meromba Amerika Kalau Indonesia Bisa Menjadi Muslim Yang Sungguh Benar Dalam Keislaman Dalam Arti Menjalankan Nilai Islam Dalam Membangun Indonesia Sudah Pastilah Nilai Islam Itu Enggak Korupsi Misalnya Contoh Saja Sudah Pastilah Nilai Islam Itu Enggak Pilah Hukum Keadilan Itu Nilai Islam Kalau Seandainya Bisa Diperlakukan Seperti Ini Indonesia Akan Menjadi Negara Yang Hebat Dengan Segala Potensi Kita Potensi Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Luar Biasa Indonesia Bisa Menjadi Kuat Pasti Amerika Akan Menengok Kepada Indonesia Sebagai Contoh Tapi Kalau Tidak Ada Dunia Islam Yang Bisa Dilihat Maka Amerika Merasa Paling Hebat Paling Benar Merasa Paling Istimewa Makanya Amerika Itu Merasa Excepsional Istimewa Kenapa Karena Belum Melihat Ada Negara Yang Bisa Membandingi Oleh Karenanya Saya Kira Kesadaran Kita Memperbaiki Dari Dalam Kedakwa Itu Kemudian Masalah Keadilan Kepada Islam Saya Kira Kita Tidak Boleh Menghakimi Juga Bahwa Itulah Takdir Yang Terjadi Bagaimana Kita Terima Itu Sebagai Sebuah Realita Dan Kita Jadikan Sebagai Tantangan Yang Membangun Motivasi Pada Diri Kita Untuk Melakukan Perubahan Itu Dan Sekali Lagi Saya Mengatakan Bahwa Kesemena Menaan Mereka Memperlakukan Kita Secara Tidak Adil Itu Karena Penyebab Utamanya Ada Pada Kita Kita Sendiri Mengambil Islam Ini Setengah Hati Setengah Hati Itu Maksudnya Bisa Begini Setengah 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 Ini Bisa Terbagi Dua Bisa Setengah Hati Dalam Arti Enggak Sungguh Atau Bisa Setengah Setengah Artinya Diambil Sebagian Islam Dilempar Sebahagian Maka Terjadilah Kehidupan Yang Semraut Di Masjid Kita Muslim Secara Bagus Bahkan Kita Mungkin Sujudnya Lama Tapi Di Pasar Kita Enggak Pedul Yang Islam Bulan Ramadhan Juga Demikian Ramai Sekali Di Masjid Tapi Setelah Itu Di Pasar Tidak Ada Lagi Etika Etika Yang Islam Ini Juga Sebahagian Maka Karena Mengambil Islam Secara Sebahagian Sebahagian Ini Menyebabkan Kemudian Tidak Ada Balasan Bagi Orang Yang Mengambil Islam Sebahagian Sebahagian Ini Kecuali Kehinaan Maka Kita Diperlakukan Seperti Itu Karena Kita Dihinakan Dan Kita Dihinakan Karena Kita Tidak Ambil Islam Secara Sempurna Sempurna Di hati Kita Sempurna Mengambil Ajaran Islam Hanya Dengan Itu Kita Kembali Mulia Dan Dimuliakan Oleh Sudah Menjadi Begitulah Hukumnya Saya Kira Jangan Kita Jadikan Sebagai Tantangan Dan Sekaligus Motivasi Untuk Kita Lakukan Perombakan Perombakan Yang Terutama Dan Pertama Harus Datang Dari Kita Umat Islam Sendiri Saya Kira Begitu Silahkan Saya Pak Agustian Dari Ya Maaf Ada Orang Yang Angkat Tangan Dari Tadi Pak Gunawan Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Setuju Dengan Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Tidari Anggerang Dengan Yang Dijelaskan Juga Oleh Pak Ustadz Bahwa Kita Harus Harus Ini Sifatnya Lebih Ke Saran Masukkan Untuk diri Saya Juga Untuk Lingkungan Saya Juga Sudah Beberapa Beberapa Lama Ini Saya Coba Perhatikan Yang Yang Lebih Muncul Untuk Berjuang Dalam Dalam Organisasi Dalam Pergerakan Itu Lebih Ke Orang Tua Orang Tua Nampun Saya Selalu Berpikir Kemana Anak-anaknya Diedukasikah Mereka Diajapkah Mereka Jadi Saya Rasa Itu Kekurangan Kekurangan Kita Yang Usia Sudah Katakanlah Menuju Usia Tua Dan Kita Yang Sudah Menjelang Tua Kita Merasa Bahwa Kita Sedang Sedang Semangat Dalam Perjuangan Namun Kita Lupa Bahwa Generasi Penerus Kita Juga Harus Kita Jaga Karena Pastinya Musuh-musuh Islam Itu Mereka Juga Ingin Memperkuat Pasukan Mereka Memperkuat Orang-orang Mereka Dan Bahkan Menambahkan Jumlah Mereka Dengan Cara Dengan Cara Meracuni Umat Islam Sendiri Agar Umat Islam Itu Jadi Liberal Bahkan Mungkin Mereka Jadi Murta Bahkan Girahnya Hilang Dan Generasi Penerus Inilah Yang Mereka Target Mereka Sasar Mereka Tidak Merencanakan Hanya Sehari Dua Hari Mereka Tidak Hanya Memperjuangkan Atau Melakukan Itu Sehari Dua Hari Tapi Mereka Lakukan Itu Untuk Jangka Panjang Yang Mereka Target Dari Anak-anak Keturunan Kita Yang Dari Masih Kecil Bahkan Mereka Masuk Itu Kedalam Ranah Pendidikan Untuk Merusak Generasi Islam Generasi Muda Generasi Penerus Kita Dari Semenjak Kecil Mereka Sudah Target Anak-anak Kita Generasi Penerus Kita Sehingga Nanti Ketika Mereka Sudah Di Usia Yang Seharusnya Mereka Bisa Masuk Dalam Perjuangan Islam Tapi Mereka Sudah Dilemahkan Keimanan Mereka Mental Mereka Pendidikan Mereka Yang Sudah Menjadi Terbentuk Menjadi Karakter Mereka Sejak Kecil Karena Bisa Dibilang Ketidak Pedulian Kita Atau Apa Seperti Itulah Intinya Itu Insya Allah Taran Masukan Itu Untuk diri Saya Sendiri Juga Lingkungan Kita Terus Sedikit Lagi Kita Coba Seperti Pak Sampaikan Tadi Kita Coba Pakai Ilmu Obat Nyamuk Kita Putar Atau Kita Kuatkan Dulu Dari Dalam Kita Kuatkan Dari Dalam Lingkar Baru Kita Keluar Bukan Obat Nyamuk Yang Dibakar Dari Luar Kedalam Tapi Obat Nyamuk Yang Dibuat Utuh Dari Dalam Keluar Terima Kasih Assalamualaikum Wurah Assalamualaikum Wurah Assalamualaikum Jadi Saya kira Semua Kita Setuju Bahwa Kita Harus Fokus Pada Generasi Generasi Itu Bukan Hanya Masa Depan Tapi Masa Sekarang Jadi Kalau Kita Gagal Mendidik Generasi Berarti Kita Gagal Sekarang Dan Gagal Masa Depan Tentu Lebih Khusus Lagi Bagi Kami Yang Di Tengah Tengah Non-Muslim Ini Perhatian Kepada Generasi Ini Dituntut Lebih Lagi Karena Lingkungan Kemudian Masa Depan Islam Dan Seterusnya Tapi Insyaallah Saya kira Ini Sebuah Poin Yang Sangat Bagus Sekali Untuk Kita Semua Silahkan General General Silahkan General Embas Mirwan Mirwan Silahkan Total Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah Senang sekali Bisa ikut Dalam program Ini Luar biasa Saya Hanya Ingin Menyampaikan Tidak Menanggapi Tentang Islam Fobia Yang Di Luar Yang Saya Dibilaskan Dan Kita Sudah Mendapat Kemahaman Yang Sangat Luar biasa Saya Lebih Cenderung Ke Kondisi Islam Yang Ada Di Indonesia Tentang Beberapa Mungkin Di Antara Saudara-saudara Kita Yang Juga Fobia Terhadap Beberapa Ormas Tarlah Misalnya Salafi Saya Kira Secara Masif Di Indonesia Ada Banyak Orang Yang Begitu Ketakutan Terhadap Salafi Karena Diawali Dengan Ada Tudingan Tudingan Misalnya Tentang Bida Dan Seterusnya Sehingga Kemudian Dianggap Begitu Keras Yang Saya Khawatir Jangan Sampai Juga Ini Adalah Kekuatan Dari Luar Yang Kemudian Membuat Kita Cenderung Terhadap Perkejahat Nah Ada Satu Hal Yang Selalu Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Tentang Apa Yang Dilakukan Ustadz Terhadap Islam Dan Yahudi Lalu Kemudian Bagaimana Ustadz Membuat Buku Son of Abraham Artinya Melihat Kesamaan-kesamaan Di antara Tiga Agama Nah Ini Mungkin Yang Belum Terbangun Di Indonesia Bagaimana Kesamaan-kesamaan Ormas 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 Yang Yang Belum Dibangun Saya Sangat Apa Namanya Sangat Yakin Sekali Bahwa Kita Harus Menyebutlah Ormas Misalnya Ormas Tertua Muhammadiyah NU Dan Seterusnya Ini Belum Membangun Komunikasi Komunikasi Dimana Kesamaan-kesamaan Itu Ada Sehingga Kemudian Islam Itu Di Indonesia Menjadi Lebih Menguat Yang Ada Selama Ini Selalu Perbedaan Perbedaan Manhat Perbedaan Pemikiran Yang Selalu Dikedepankan Dan Sepertinya Ini Adalah Sebuah Rekayasa Besar Sehingga Ormas Ormas Yang Ada Di Indonesia Itu Memang Selalu Mengedepankan Perbedaan Perbedaan Itu Yang Seharusnya Tidak Saya Kira Itu Sehat Selalu Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Saya kira Mengingatkan Kita Semua Bahwa Bagaimana Kita Ini Sebagai Satu Umat Agar Bisa Menjaga Kebersamaan Persatuan Dan Dan Satu Hal Yang Perlu Kita Garisbawahi Bahwa Di Tengah Perbedaan Itu Pasti Selalu Ada Pijakan Bersama Common Ground Bahasa Inggris Pijakan Bersama Dan Pijakan Bersama Kita Quran Dan Sunnah Selama Masih Quran Dan Sunnah Walaupun Perbedaan Dalam Penafsiran Itu Ada Maka Tentu Kita Masih Satu Disitu Karena Saya kira Bagi Umat Kita Pegangi Karena Ada Orang Yang Berputar Dibalik Dari Perpecahan Yang Terjadi Itu Dan Sampai Hari Kiamat Tidak Bisa Disatukan Penafsiran Itu Saya Pernah Tinggal Di Saudi Arabia Dan Salah Satu Hal Yang Menjadikan Segerah Waktu Itu Tinggal Di Saudi Arabia Itu Karena Ada Upaya Penyeragaman Penafsiran Dan Oleh Karena Sampai Kita Ada Upaya Menyeragam Penafsiran Selama Penafsiran Itu Masih Dirujukkan Kepada Quran Dan Sunnah Bahkan Mungkin Menurut Kita Salah Tapi Mereka Masih Yakin Merujuk Kepada Quran Dan Sunnah Kita Bisa Berdebat Kita Bisa Berdiskusi Tapi Jangan Kemudian Kita Memfonis Apalagi Sampai Kepada Tingkatan Mengkufurkan Dan Mengkafirkan Ini Sangat Berbahaya Sekali Jadi Dan Sekali Lagi Ada Yang Lebih Penting Lagi Yaitu Uhua Persatuan Itu Tidak Akan Bisa Diruntuhkan Oleh Apapun Kecuali Ketika La Ilaha Ilallah Hilang Dari Seseorang Selama Seseorang Itu Masih La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Maka Dia Adalah Saudara Kita Dalam Agama Ini Kalau Misalnya Ada Kesalahan Kesalahan Besar Yang Dilakukan Kita Kita Bisa Ingatkan Tapi Kalau Dia Tidak Mau Terima Itu Nanti Kita Akan Pertanyakan Masing-masing Di Hadapan Allah Yang Penting Dalam Dunia Ini Kita Punya Kepentingan Yang Bersama Dan Kepentingan Yang Sama Itu Adalah Ingin Melihat Islam Ini Jaya Ingin Melihat Umat Ini Kuat Dan Sukses Saya Kira Itu Syukran Ustaz Baik Syukran Barak Ini Yang Sebelum Terakhir Lalu Yang Terakhir Ada Pak Agustian Tapi Uswatun Hasana Dulu Karena Dari Tadi Angkat Tangan Saya Lihat Uswatun Hasana Silahkan Kalau Tidak Langsung Ke Pak Agustian Silahkan Pak Agustian Di Unmute Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Imam Terima Kasih Atas Undangannya Dan Baru Kali Ini Saya Bisa Ikut Gabung Disini Saya Ucapkan Salam Selamat Rahmi Buat Semua Teman Teman Dan Saudara Saudara Yang Tergabung DPW Ini Apa Yang Mimpinan Wilayah Itu Mimpinan Wilayah Provinsi Kebetulan Saya Salah Satu Pembina Ini Di Provinsi Jawa Barat Gini Pak Ustadz Saya Menyoroti Menggaris Bawah Mengenai Islam Fobia Yang Saat Ini Sangat Pincarnya Terhadap Ini Pandangan Saya Ini Patut Kita Syukuri Sebenarnya Ada Islam Fobia Ini Kenapa Ini adalah Untuk Meningkatkan Iman Kita Dimana Suatu Tantangan Besar Insyaallah Suatu Pahala Yang Besar Buat Kita Kita Berperang Disitu Untuk Saat Ini Namun Di Samping Itu Yang Perlu Kita Simak Saya Meninjau Dan Melihat Kemudian Mengevaluasi Saat Ini Kondisi Khususnya Kalau Saya Lihat Di Indonesia Ini Sangat Berlomba Lomba Saat Ini Sedang Berlomba Untuk Masalah Fasilitas Fasilitas Apa Baik Bangunan Mescid Segala Macem Mungkin Ini Juga Merupakan Suatu Fenomena Akhir Jaman Kita Tidak Dilihat Disini Bahwa Yang Namanya Dalam Konteks Kita Di Dunia Ini Tidak Lepas Daripada Ekonomi Dimana Saya Mengembangkan Ini Saya Menyoroti Hal Ini Kita Saat Ini Tidak Terfokus Terhadap Para Kemiskinan Kemiskinan Umat Umat Islam Khusususnya Sehingga Apa Banyak Yang Terjadi Seperti Di Kabupaten Cianjur Khususnya Kemudian Di Daerah Sokabumi Dengan Istilahnya Kondisi Ekonomi Yang Saat Ini Tidak Memungkinkan Mereka Terjerembablah Istilahnya Dengan Suatu Iming Akhirnya Mereka Keluar Dari Agama Islam Dengan Tetap Menggunakan Suatu Atribut Islami Itu Banyak Yang Terjadi Ini Perlu Kita Pemurta Dan Pemurtaan Ini Yang Terjadi Artinya Apa Kita Dalam Apa Mengaplikasikan Yang Namanya Jakat Ini Tidak Sesuai Seharusnya Saat Ini Ekonomi Umat Islam Kita Bangkitkan Bagaimana Ekonomi Ekonominya Person To Person Itu Biar Bangkit Sehingga Mereka Akan Kekuh Akan Kuat Disitu Yang Perlu Ini Karena Banyak Yang Terjemah Dengan Sekarang Banyak Rentenir Disitu Ada Bunganya Segala Macem Menjadi Suatu Keharaman Bagi Umat Islam Itu Yang Terjadi Itu Yang Yang Harus Kita Sedikit Ini Untuk Ini Kita Ingin Bagaimana Pelaksanaan Realisasi Daripada Jakat Ini Agar Bisa Membagikan Ekonomi Umat Islam Itu Itu Aja Mungkin Ustadz Yang Saya Sampaikan Assalamualaikum 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 Pak Agustian Saya Setuju Bahwa Ekonomi Itu Sangat Penting Sekali Karena Kalau Kita Melihat Rasulullah Dan Quran Sendiri Kata Salat Zakat Biasa Digandingkan Dengan Salat Dalam Artian Bahwa Perhatian Kita Kepada Salat Itu Masih Bisa Dipertanyakan Kalau Misalnya Perhatian Kita Kepada Pemberdayaan Ekonomi Itu Kurang Makanya Ada Surah Al-Ma'un Ra'etal Radhi Yukadzibu Biddin Badalika Radhi Yadu'ul Yatim Walayahubdu Ala Ta'amil Miskin Fawailun Lil Musallin Jadi Kata Wailun Lil Musallin Itu Itu Dua Ujungnya Di situ Pertama Yang Sebelumnya Dan Yang Kedua Setelahnya Fawailun Lil Musallin Alladhinahum Fi Salat Al-ansalatihim Ra'un Yura'un Jadi Karena Pertama Dia Tidak Memberikan Perhatian Kepada Orang Miskin Tapi Juga Karena Dia Melakukan Salat Itu Sahun Lupa Dan Salah Satu Makna Daripada Lupa Di Sini Adalah Terikat Dengan Yang Pertama Tadi Orang Yang Lupa Tentang Salat Itu Salah Satunya Adalah Lupa Membantu Orang Orang Memberdayakan Manusia Dilih Sejarah Sosial Sejarah Ekonomi Salah Satunya Misalnya Kita Di Salat Itu Kan Kita Mulai Dengan Takbir Berarti Kita Membesarkan Allah Tapi Salat Kita Tidak Akan Sah Kalau Kita Tidak Akhiri Dengan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Kiri Kanan Dan Itu Bagian Dari Komitmen Atau Janji Kita Kepada Allah Dan Kepada Diri Kita Sendiri Bahwa Kita Akan Menyebarkan Kedamaian Nah Bagaimana Kita Menyebarkan Kedamaian Kalau Kita Biarkan Tetangga Tetangga Kita Kemiskinan Orang Bagaimanapun Juga Dia Berzikir Panjang Panjang Tapi Tidak Ada Yang Dimakan Dia Tidak Akan Damai Maka Penting Sekali Untuk Kita Memperdayakan Masyarakat Dalam Perekonomian Ini Walaupun Demikian Pak Agustian Saya Tidak Ingin Kemudian Mengeritik Misalnya Apa Sampai Diwujudkan Oleh Emile Untuk Membangun Masjid Yang Besar Alhamdulillah Kita Syukur Itu Tapi Pada Saat Yang Sama Tentu Itu Tidak Menjadikan Kita Kurang Perhatian Kepada Mereka Miskin Karena Betul Jawa Barat Ini Kita Kenal Banyak Santri Banyak Yang Kota Santri Tapi Pada Saat Yang Sama Banyak Pemurta Dan Terjadi Di Jawa Barat Dan Oleh Karenanya Saya Kira Khususnya Saudara-saudara Kita Teman-teman Kita Di Jawa Barat Ini Harus Menjadi Perhatian Bahwa Tanpa Mengurangi Upaya Untuk Memperbanyak Fasilitas-fasilitas Fisik Rumah-rumah Ibadah Itu Juga Jangan Sampai Terlupakan Bahwa Ada Perhatian Kepada Masyarakat Yang Ada Di Bawa Yang Sangat Rentang Sekali Untuk Dimurtatkan Lewat Cara-cara Yang Yang Tidak Benar Oleh Beberapa Pihak Tertentu Tidak Perlu Kita Sebutkan Wallahualam Tapi Saya Setuju Bahwa Pemberdayaan Ekonomi Sangat Penting Sekali Ini Bertambah Lagi Mohon maaf Kita Batas Ini Jadi Dua Lagi Dan Langsung Saja Bertanya Silahkan Uswa Kalau Uswa Sudah Bisa Kalau Enggak Ibu Uswa Kalau Enggak Udah Pindah Ke Siapa Namanya Edi Edi Silahkan Ya Mute Assalamualaikum Mohon wabarakatuh Assalamualaikum Saya Ingin Menyeroti Ini Pak Yai Masyarakat Negara-negara Eropa Sweden Misalnya Perancis Ataupun Belanda Jadi Mereka Itu Mengizinkan Demonstrasi Pembakar Aturan Kan Itu Simbol Simbol Daripada Umat Islam Membakar Itu Berarti Menodai Menyakiti Sedangkan Kalau Alasan Mereka Melindungi Dan Membiarkan Aspirasi Dan Ekspresi Di depan Umum Itu Salah Satu Hak Asasi Bukankah Kalau Menurut saya Pribadi Kebebasan Itu Juga Dibatasi Oleh Oleh Hak Orang Lain Contohnya Misalnya Gini Saya Itu Boleh Aja Dengarkan Radio Keras-keras Tapi Kalau Tengah Malam Kan Kebebasan Saya Juga Dibatasi Oleh Kebebasan Orang Lain Untuk Bisa Beristirahat Jadi Kebebasan Itu Jangan Sampai Merenggut Kebebasan Orang Lain Jadi Kebebasan Itu Dibatasi Oleh Kebebasan Orang Lain Nah Pada Posisi Ini Apakah Pemerintah Sweden Yang Seringkali Membiarkan Orang Demo Berlebihan Itu Apakah Tidak Memahami Itu Bahwa Itu Menyakiti Dan Menyakiti Artinya Sudah Merenggut Kebebasan Orang Lain Sudah Terjadi Pelecehan Jadi Poin ini Saya harus Sampaikan Tadi Dan Saya Kira Saya Memberikan Contoh Yang Jelas Tentang Bagaimana Freedom Of Speech Kebebasan Ber Ekspresi Berbicara Tapi Tapi Kalau Kebebasan Berbicara Itu Ternyata Nyakitin Tetangga Misalnya Maka Itu Bukan Kebebasan Lagi Tapi Menzalimi Jadi Kebebasan Bisa Berubah Menjadi Kesaliman Dan Itu Terjadi Kepada Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Barat Ini Atas Nama Kebebasan Membakar Al-Quran Atau Menghina Nabi Itu Bukan Kebebasan Tapi Menzalimi Hak Orang Islam Untuk Mengsakralkan Atau Mensucikan Atau Menghormati Dan Saya yakin Akal Sehatnya Mereka Pemerintah Ini Sadar Betul Tapi Sekali Lagi Terkadang Pemerintah Ini Ikut Kepada Kepentingan Rakyat Rakyat Lanyak Apalagi Kalau Dalam Petahanan Demokrasi Ikut Kepada Rakyat Lanyak Itu Yang Kemudian Terjadi Di Swiss Ini Walaupun Pemerintah Swiss Belakangan Menyesali Juga Tapi Dia Ngasih Isin Tapi Perdebatan Tentang Definisi Kebebasan Di Dunia Internasional Sudah Lama Jadi Dari Dulu Di Persyarikatan Bangsa-bangsa PBB New York Sudah Selalu Terjadi Perdebatan Tentang Definisi Daripada Kebebasan Itu Apakah Kebebasan Itu Tidak Ada Batasnya Atau Ada Batasnya Dunia Barat Eropa Khusususnya Selalu Mengatakan Tidak Punya Batas Sementara Dunia Islam Yang Dalam Hal Ini Organisasi Konferensi Islam Selalu Tidak Batas Dan Itu Hampir Tidak Pernah Ketemu Selalu Berebat Dari Dulu Sampai Sekarang Ini Pun Dan Oleh Karenanya Memang Belum Pernah Ketemu Tapi Saya Yakin Bahwa Dari Masa Ke Masa Tadi Saya Khutbah Jumat Di PBB Juga Saya Jelaskan Hal Yang Sama Saya Minta Kepada Diplomat Kita Yang Ada Di PBB Agar Bisa Memberikan Penjelasan Yang Jelas Tentang Apa Itu Kewebasan Dan Bagaimana Bahaya Ketika Kewebasan Dipahami Sebagai Tidak Punya Batas Karena Itu Sangat Berbahaya Sekali Saya Bebas Untuk Bergaul Kalau Saya Bergaul Dengan Anak Orang Istri Orang Misalnya Saya Bebas Untuk Berbicara Tapi Kata-kata Yang Keluar Ini Nyakitin Menghina Orang Apakah Itu Sangat Berbahaya Kalau Konsei Kewebasan Seperti Itu Harus Ada Definisi Yang Jelas Mudah-mudahan Pemerintah Kita Bisa Mengkamp Peran Terakhir Sekali Terakhir Sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya cepat Aja Ini Imam Apa Kapan Kebatam Lagi Oke Bapak Ibu Sekalian Saya pikir Yang pertama Ini berkah Dari Allah Selalu Kita Tidak Bisa Kita Harus Belajar Selalu Melihat Bahwa Ini Ada Hikmah Di Sana Saya Dari Tadi Ini Di hati Imam Ngomong Seperti Itu Pas Sekali Yang pertama Introspeksi Diri Sendiri Kenapa Karena Kita Biasanya Tidak Suka Dengan Apa Yang Dilakukan Orang Lain Karena Orang Itu Yang Melakukannya Bukan Tentang Apa Yang Dilakukannya Gitu Ya Tapi Saya Melihat Mereka Bakar Quran Bisa Di Semua Negara Membakar Quran Tapi Kita Malih Kita Introspeksi Sebetulnya Seberapa Jauh Yang Tadi Imam Katakan Kekafahan Kita Terhadap Hukum-hukum Yang Ada Di Al-Quran Itu Sendiri Kita Tidak Suka Apakah Karena Yang Dilakukannya Atau Karena Mereka Yang Melakukannya Kita Kita Kembali Kepada Diri Kita Sendiri Saya Juga Tidak 100% Itu Bahkan Mungkin Cuma 10-20% Makanya Allah Kasih Itu Allah Tunjukkan Itu Kamu Ada Dimana Ketika Ini Dibakar Hingga Kita Bisa Introspeksi Kembali Kita Ada Dimana Dalam Mengejawantahkan Apa-apa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah S. Kan Gitu Jadi Ini Yang Buat Saya Sangat Mengelitik Dari Tadi Tapi Saya Tunggu Dulu Kemudian Yang Kedua Ketika Kita Bicara Tentang Perjuangan Bersama Tadi Ada Tentang Ekonomi Dan Sebagain Tadi Empat Yang Dari Ustaz Hidayat Pertama Akidah Kemudian Ibadah Kemudian Muamalah Kemudian Akhlak Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Imam Samsi Ini Dari tahun 1996 Hampai Sekarang Berjuang Itu Saya Yakin Bukan Sesuatu Yang Gampang Tapi Beliau Tidak Pernah Menunggu Hasil Karena Memang Tugasnya Berda'wah Karena Hasil Urusan Allah Tapi Kita Di Tingkat Yang Terkait Dengan Muamalah Ini Sebaiknya Kita Belajar Bertak Akhi Lebih Baik Karena Kenyataannya Saya Sebagai Pelaksana Di Jakarta Itu Untuk Bermuamalah Dengan Teman-teman Di Jamaah Di Mesjid Itu Sangat Sulit Ternyata Sudah Puluhan Tahun Ternyata Penyebabnya Adalah Kita Jangankan Ta'ahi Ta'aruf Aja Enggak Dalam Tanda Kutipkan Saling Mengenal Saja Tidak Dia Seperti Apa Kehidupannya Seperti Apa Tidak Seperti Zaman Rasulullah Lalu Bagaimana Caranya Kita Mau Bertahahi Kemudian Bermuamalah Kalau Sudah Bisa Bertahahi Baru Bermuamalah Ini Kita Mau Makan Siang Sudah Ribut Apalagi Pilih Presiden Jadi Ini Sebetulnya Buat Saya Sendiri Ketika Imam Bicara Seperti Ini Dan Konteksnya Sangat Benar Dan Akan Ada Lagi Tidak Berhenti Saya Pernah Dengar Satu Ceramah Dalam Satu Misal Ada Pastur Di Amerika Mengatakan Seperti Ini Tentang Kita Orang Indonesia Semoga Sakit Hati Karena Kita Perlu Disakitin Supaya Kita Bangkit Ada Di Negara Di Asia Terbesar Muslimnya Majority Muslim Country Mereka Punya Kitab Namanya Itu Tapi Bahkan Mereka Tidak Bisa Mengerti Membedakan Mana Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Semoga Kita Sakit Hati Biasanya Kita Belajar Lagi Kita Sering Dengerin Cerama Imam Sams Lagi Kita Nanti Belajar Tentang Bertah Lagi Ini Saya Sekarang Introspeksi Imam Buat Saya Sendiri Ditunggu Di Batam Lagi Imam Insyaallah Itu Introspeksi Untuk diri Sendiri Tapi Untuk Kita Semuanya Bagaimana Agar Kita Kembali Lagi Melakukan Self Introspeksi Kalau Dalam Istidak Tadi Ketika Saya Menyampaikan Materi Ini Kita Banyak Bercermin Karena Kata Lima Takul Itu Sebenarnya Kita Disuruh Bercermin Jadi Jangan Kemudian Ketika Ada Permasalahan Yang Kita Hadapi Ada Kemiskinan Ada Kebodohan Sampai Kepada Ada Kekisruhan Di Antara Kita Kita Selalu Melihat Kita Kisru Karena Mereka Kenapa Kita Kisru Mereka Yang Desain Kenapa Mau Didesain Kenapa Mau Diprogramkan Kenapa Mau Diarahkan Padahal Kita Sudah Punya Pegangan Namanya Pegangan Yang Sangat Kuat Apa Itu Allah Itu Artinya Quran Dan Sunnah Sudah Ada Tapi Kita Masih Dengarkan Kepada Presiden Biden Presiden Siapa Yang Ini Ikut Kepada Presiden Biden Yang Ini Ikut Kepada Presiden Jing Fing Akhirnya Kita Kita Gontok-gontokan Tapi Ketika Kita Sudah Gontok-gontokan Lalu Konsekuensinya Kita Miskin Kita Terbelakang Tidak Bisa Maju Kita Mulai Melihat Gara-gara Yahudi Yang Merdesign Nah Ini Yang Barangkali Perlu Kita Robah Cara Pandang Seperti Ini Agar Kita Selalu Memulai Dari Diri Ketika Mulai Pada Dirimu Sendiri Peringatkan Kepada Kerabat Yang Terdekat Terdekat Diri Kita Sendiri Dan Kerabat Terdekat Bagi Kita Sebagai Bangsa Indonesia Sesama Bangsa Ini Selalu Mengingatkan Umat Islam Indonesia Dan Sesama Bangsa Harus Mulai Mengingatkan Bahwa Kita Ini Umat Islam Terbesar Dunia Apa Yang Harus Kita Lakukan Sehingga Indonesia Bisa Menjadi Percontohan Negara Yang Mayoritas Muslim Dan Bisa Membuktikan Bahwa Ketika Islam Menjadi Agama Mayoritas Dalam Sebuah Negara Maka Negara Itu Menjadi State Of Excellence Negara Yang Istimewa Negara Yang Hebat Negara Yang Dahsyat Perekonomian Maju Ilmu Dan Sains Maju Teknologinya Maju Perpolitikan Juga Solid Tidak Gontok-gontokan Dan Tidak Dikontrol Oleh Individu Apalagi Oligarki Tapi Ada Sistem Yang Kuat Tidak Diatur Individu Seperti Amerika Ini Yang Mengatur Bukan Lagi Individu Tapi Sudah Sistem Yang Mengatur Siapapun Individu Yang Ada Di Sana Duduk Maka Dia Tidak Bisa Menentukan Seenaknya Saja Apakah Kita Sudah Miliki Indonesia Sebagai Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia Tantangan Terbesar Membuktikan Bahwa Ketika Negara Itu Mayoritas Penduduknya Muslim Maka Dia Akan Menjadi Negara Yang The Best Jadi Saya Kira Begitu Tantangan Terbesar Untuk Kita Semua Mudah-mudahan Kita Diberikan Petunjuk Dikuatkan Dijaga Dan Mohon Doa Untuk Kami Di Sini Mudah-mudahan Kami Dimudahkan Dalam Langkah-langkah Untuk Melakukan Yang Terkecil Dalam Upaya Untuk Menyampaikan Islam Ini Kepada Khalayak Ramai Satunya Melalui Penduk Pesantren Yang Kita Lagi Upayakan Ini Insya Allah Fasilitas Kita Tanah Kita Cukup Luas Ada 10,5 Hektare Sudah Mulai Dipergunakan Tapi Belum Mudah-mudahan Bermefat Insya Allah Saya Kira Demikian Bapak Bapak Sekalian Disini Sudah 影片 10 Lewat Kita Sudah Tanpa Terasa Dua Jaman Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Acara-acara Seperti Ini Masih Bisa Kita Lanjutkan Di Masa Masa An Datang Sekali Lagi Terima Kasih Sampai Disini lurah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon pamit Kemarin kita ketemu Salam Dari bang Tamsili Kurung 90 100 Aduh seribu Mohon pamit Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh